KPU beserta PPK, PPS dan petugas Polsek Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur melakukan distribusi logistik pemilu ke 3 TPS terjauh pada selasa siang dengan jarak 60 km atau butuh waktu sekitar 3 jam petugas membawa logistik pemilu tersebut yang diambil dari kantor kecewatan pesanggaran Mereka harus mulai lari gunung, hutan, jalan bebatuan dan 3 sungai besar untuk tiba di 3 TPS tersebut Beruntung cuaca dalam kondisi cerah sehingga 3 sungai besar tersebut tidak sampai meluat Sehari menjelang coblosan, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU petugas PPK anggota PPS, Koramil dan Polsek Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur melakukan distribusi logistik pemilu ke 3 TPS terjauh pada selasa siang 3 TPS terjauh ini berada di ujung selatan Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran atau Masuk Taman Nasional Merupetiri Untuk tiba di 3 TPS yaitu TPS 16, 17 dan 18 petugas harus menaiki kendaraan khusus seperti sepeda motor trail hingga truk Selain jalan yang ditempuh lebih dari 60 km dari kantor camat pesanggaran petugas harus melewati gunung, hutan, jalan bebatuan dan 3 sungai besar Beruntung cuaca di Kecamatan Pesanggaran pada hari ini sedang cerah sehingga petugas bisa lancar membawa logistik pemilu hingga ke lokasi dengan waktu tempuh sekitar 3 jam Jika cuaca sedang hujan, maka petugas harus menempuh jalur lain karena 3 sungai besar itu akan meningkat debit airnya bahkan meluap Untuk logistik yang terjauh di TPS 16, 17, 18 yang ada di wilayah Sukamade, Desa Sarongan sudah berjalan dan saat ini sudah nyampe di tujuan Perubahan pesan tegan di sini adalah di antara sekian banyak 162 TPS yang ada di wilayah pesanggaran TPS 16, 17, 18 ada yang terjauh karena kita harus menyesuaikan hutan dan sungai yang berada di kawasan Sukamade Dalam hal ini, Babin Kamtik Mas beserta stakeholder terkait dan rekan-rekan PPK dan PPS juga didamping oleh KPU dan Foresta membahu untuk melakukan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Alhamdulillah perlu kami laporkan di sini untuk logistik pemilu 2024 wilayah pedalaman kami yang terjauh sekitar perjalanan 2-3 jam sampai dengan selamat di wilayah Sukamade Pesanggaran Demikian Saat ini petugas PPK, PPS, dan Polsek Pesanggaran sudah selesai mendistribusikan logistik pemilu di 162 TPS yang tersebar di wilayah Kejamatan Pesanggaran Petugas berharap pada pelaksanaan pencoblosan 14 Februari 2024 cuaca tetap cerah agar warga Desa Sarongan bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa terhambat oleh hujan yang akhir-akhir ini terjadi terus-menerus di Banyuwangi Hando Wakusumo, CTV, Banyuwangi